Halo semuanya, Tatcha Hao. Bagi kalian yang ingin terus mendukung YouTube channel saya, Belajar Bahasa Mandarin, silahkan tekan tombol subscribe. Ciao, hao wan. Kayak awannya. Kayak awannya. Kayak awannya. Halo semuanya, kembali ke channel saya. Nama saya, Chono Mandra. Tatcha Hao, wo Chow Maikau Bang. Kalian sudah subscribe belum YouTube channel saya? Ya, tolong suji subscribe dulu ya. Oke, video kali ini saya akan mengajarkan penggunaan kata Oke, contohnya, sangat mahal. Jadi, heng plus kata sifat. Jadi, heng artinya sangat mahal. Jadi, heng artinya sangat. Coba diulang. Heng kui. Sangat mahal. Heng kui. Heng sangat kui mahal. Heng kui. Heng kui. Berikutnya, Fei chang. Fei chang itu artinya banget. Kalau bahasa Jawanya itu pol. Kalau bahasa Inggrisnya itu extremely. Misalnya, Fei chang kui. Artinya sangat mahal. Mahal banget. Fei chang kui. Jadi, tingkat mahalnya itu lebih tinggi daripada heng kui. Jadi, kalau heng kui artinya sangat mahal. Tapi, kalau fei chang kui itu artinya mahal banget. Fei chang kui. Jadi, bisa bedain ya. Jadi, kalau heng kui artinya sangat mahal. Tapi, kalau fei chang kui artinya lebih mahal lagi. Sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Jadi, kalau heng kui sangarnya ada satu. Kalau fei chang kui sangarnya ada dua. Sangat-sangat mahal. Oke, ngerti? Jadi, bisa bedain. Heng sama fei chang. Berikutnya Ini bahasa Indonesia artinya sungguh Jadi Sungguh mahal Berikutnya Artinya super mahal Ini adalah bahasa gaulnya orang Taiwan Mereka suka ngomong Artinya sangat mahal Super mahal Kalian tau kan Artinya superman Jadi super mahal Jadi Ini bukan bahasa baku di buku Melainkan bahasa gaul di Taiwan Jadi mereka ngomongnya Artinya sangat Atau super Seperti itu Berikutnya Hau artinya sangat Ini adalah bahasa sehari-harinya orang Taiwan Mereka ngomongnya Artinya sangat mahal Jadi Mereka ganti jadi Ini adalah bahasa sehari-hari yang sering mereka ngomong Mereka ngomongnya Hen berubah menjadi Hau Jadi Mengerti Artinya sangat mahal Jadi Hau artinya sangat Oke Berikutnya Nah Cile Cile ini artinya sangat juga Tapi penggunaannya berbeda Kata sifat dulu baru Cile Jadi kalau ngomong sangat mahal Kui Cile Bukan Cile Kui Tapi Kui Cile Artinya sangat mahal Kui Cile Oke Jadi Cile disini artinya juga sangat Tapi penempatan katanya berbeda Kata sifat dulu baru kata Cile Oke Berikutnya Ting Jadi Ting artinya lumayan Bukan sangat lagi Tapi lumayan Jadi Ting kui Cile Lumayan mahal Ting kui Cile Terus ada kata lagi Man Man kui Cile Artinya lumayan mahal Man kui Cile Jadi harus pakai C di belakangnya Ting kui Cile Man kui Cile Kalau pemakaian ting ini Itu biasanya dipakai di Tiongkok Kadang di Tiongkok juga pakai Tapi kalau man kui Cile Itu biasanya dipakai di Tiongkok Selatan Jadi seperti itu Perbedaannya Nah sekarang saya akan mengajarkan beberapa kata sifat Dan kalian masukin ke kata yang tadi saya ajarkan itu Oke Nanti kan kita sudah belajar kata Kui Mahal Sekarang kita coba memasukkan kata Piauliam Artinya cantik Piauliam Jadi HEN PIAuliam HEN PIAuliam Sangat cantik FEI CHANG PIAuliam Cantik banget ZEN PIAuliam Sungguh cantik CAU PIAuliam Super cantik HAO PIAuliam Sangat cantik PIAuliam ZILE Artinya sangat cantik MAN PIAuliam DE Artinya lumayan cantik TING PIAuliam DE Artinya lumayan cantik Ya Jadi seperti itu Contoh ketiga Memakai kata sifat RENAU RENAU Artinya rame Kayak banyak orang rame Misalnya di mall tuh banyak orang itu rame ya Seperti itu Jadi misalnya memakai kata sifat RENAU HEN RENAU Sangat rame HEN RENAU HEN RENAU FEI CHANG RENAU FEI CHANG RENAU Rame banget ZEN RENAU Artinya sungguh rame ZEN RENAU ZEN RENAU CHAU RENAU CHAU RENAU Artinya super rame HAO RENAU Artinya sangat rame juga Tapi sering dipakai di Taiwan HAO RENAU HAO RENAU Terus RENAU ZI LE RENAU ZI LE Artinya sangat rame juga RENAU ZI LE ZI LE taruh di belakang RENAU ZI LE Berikutnya MAN RENAU TE MAN RENAU TE Jadi lumayan rame MAN RENAU TE Atau TING RENAU TE TING RENAU TE Oke Nah contoh kata sifat berikutnya KAN CING KAN CING Artinya bersih Jadi HEN KAN CING Sangat bersih VEI CHANG KAN CING Artinya bersih banget ZEN KAN CING Artinya sungguh bersih TAU KAN CING Artinya super bersih HAO KAN CING Artinya sangat bersih KAN CING JI LE Sangat bersih MAN KAN CING TE Artinya lumayan bersih Atau TING KAN CING TE Artinya lumayan bersih Jadi kalian sudah bisa membedakan HEN VEI CHANG ZEN CHAU HAO CI LE MAN TING Sudah ngerti Ya pemakaiannya Nah saya kasih contoh lagi TITIE Artinya pengertian TITIE HEN TITIE HEN TITIE Artinya sangat pengertian HEN TITIE Kalau pengertian banget VEI CHANG TITIE VEI CHANG TITIE Kalau sungguh pengertian ZEN TITIE ZEN TITIE Super pengertian Apa ayo CAO TITIE CAO TITIE TITIE JI LE TITIE JI LE Kalau pakai kata MAN MAN TITIE DE MAN TITIE DE Artinya lumayan pengertian Dan TITIN TITIE Artinya juga Lumayan pengertian TITIN TITIE Bisa? Berikutnya Kata sifat KANTONG KANTONG artinya terharu KANTONG Ini pintinya GANDONG Bukan bacanya KANTONG ya Bukan KANTONG ya Tapi KANTONG O dibaca U KANTONG KANTONG Jadi sangat terharu HEN KANTONG HEN KANTONG Kalau terharu banget VEI CHANG KANTONG VEI CHANG KANTONG Sungguh terharu ZEN KANTONG ZEN KANTONG Kalau super terharu CAO KANTONG Ingat CAO ini dipakai untuk bahasa gaul Ya Untuk sesama teman Sesama yang sebaya Kita pakenya CAO CAO KANTONG CAO KANTONG Artinya super terharu Dan HAO KANTONG HAO KANTONG Juga sangat terharu CAO KANTONG CILA Artinya juga sangat terharu Jadi CILA taruh di belakang Sesudah kata sifat CAO KANTONG CILA Artinya sangat terharu CAO KANTONG CILA Oke Nah kalau lumayan terharu MAN KANTONG MAN KANTONG Atau TA TING KANTONG Hai Tiffany TA TING KANTONG Berikutnya Berbakti Bahasa Mandarinnya apa? SIAO SHUN SIAO SHUN Jadi berbakti sama orang tua SIAO SHUN FU MU SIAO SHUN FU MU FU AYA MU IBU Jadi SIAO SHUN FU MU Artinya Berbakti kepada orang tua Kepada ayah dan ibu Jadi kalau dia sangat berbakti TA HEN SIAO SHUN TA HEN SIAO SHUN Dia sangat-sangat berbakti TA FEI CHANG SIAO SHUN TA FEI CHANG SIAO SHUN Terus SUNGGUH BERBAKTI ZEN SIAO SHUN Artinya sungguh berbakti ZEN SIAO SHUN NI TE ERCI ZEN SIAO SHUN ANNA LAKI-LAKIMU SUNGGUH BERBAKTI NI TE ERCI ZEN SIAO SHUN Jadi seperti itu Oke Nah kalau hao TA HAO SIAO SHUN TA HAO SIAO SHUN Jadi Boleh juga pakai O TA HAO SIAO SHUN OH TA HAO SIAO SHUN OH Artinya dia sangat berbakti Atau SIAO SHUN JI LE SIAO SHUN JI LE Artinya juga sangat berbakti TA MAN SIAO SHUN TE Dia lumayan berbakti Atau TA TING SIAO SHUN TE Dia lumayan berbakti Nah kata sifat berikutnya ZUNG YAO ZUNG YAO Artinya penting Jadi Sangat penting HEN JUNG YAO HEN JUNG YAO Penting banget VEYSHAANG JUNG YAO VEYSHAANG JUNG YAO Sungguh penting ZEN JUNG YAO ZEN JUNG YAO SUPER penting CHAU JUNG YAO CHAU JUNG YAO Kalau sangat penting HAO JUNG YAO HAO JUNG YAO Atau ZUNG YAO JI LE ZUNG YAO JI LE Kalau pakai MAN gimana? MAN JUNG YAO DE MAN JUNG YAO DE Atau TING JUNG YAO DE TING JUNG YAO DE Artinya lumayan penting Satu contoh kata sifat lagi Yaitu SERIUS SERIUS itu maksudnya itu kayak Dia kerjanya sangat serius Dia pas lagi ngeri sesuatu itu sangat serius Itu namanya RENJEN RENJEN Jadi dia sangat serius TA HEN RENJEN TA HEN RENJEN Serius banget VEYSHAANG RENJEN VEYSHAANG RENJEN Sungguh serius ZEN RENJEN TA ZEN RENJEN Dia sungguh serius CHAU RENJEN Artinya super serius CHAU RENJEN Super serius CHAU RENJEN CHAU RENJEN YAO RENJEN Sangat serius HAO RENJEN RENJEN JILE RENJEN JILE Oke jadi ini adalah beberapa contoh kata sifat Memakai kata HEN FEYSHAANG ZEN CHAU HAO JILE MAN HING Jadi seperti itu ya Jadi mari kita ulang kesimpulannya Jadi HEN itu artinya sangat HEN plus kata sifat HEN artinya sangat Kalau FEYSHAANG itu artinya banget Jadi FEYSHAANG ini tingkatannya itu lebih tinggi Daripada HEN Jadi HEN itu sangat Kalau FEYSHAANG bisa diartikan banget Nah kalau ZEN itu artinya sungguh Ya CHAU artinya super Jadi ini bahasa gaul orang Taiwan Makanya CHAU HAO juga artinya sangat Ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari Jadi HAO Jadi HAO SWEY HAO PIAULIAN HAO HAO CHI Sangat enak Berikutnya JILE Artinya sangat Tapi JILE ini harus dipakai setelah kata sifat Jadi Kata sifat baru JILE Oke Artinya sangat juga MAN plus kata sifat plus de Ya Atau tanpa te juga boleh Jadi MAN artinya lumayan Sama juga kayak ting Artinya lumayan Jadi ting Plus kata sifat Plus de Atau boleh tanpa te Jadi artinya lumayan juga Ya Sekarang saya akan mengajarkan anak saya Coba baca Tiffany Celine Hai 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 Hihihi Celine Celine coba ngomong Daddy Henta Daddy sangat suai Pintar Stephanie coba ngomong Itu artinya bagus banget Daddy sangat suai Artinya Daddy very handsome Daddy sangat suai Daddy sangat suai Selin Chao hao wan Chao hao wan Chao hao wan Kayak awan ya Kayak awan ya Kaohnya Chao hao wan Chao hao wan Lagi-lagi Chao hao wan Bentar Hal keai Hal keai Hal keai artinya lucu banget Hal keai Hal keai Coba lihat Selin hal keai gak Selin lucu kan Hal keai Tiffany Pangcil 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 Jago banget Pangcil 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 Kalau ingin Kalau pengen pergi Pengen pergi Bahasa Mandarinnya Man-siang-quy-de Sekarang coba ngomong Man-siang-quy-de 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 Siang-siang-quy-de Siang-siang-quy-de Siang-quy-de Tiffany coba ngomong Ting-pien-yi-de 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 Pien-yi Pien-yi Oke Jadi ini adalah video kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Kalau kalian suka dengan video grammar seperti ini Silahkan bantu saya tekan tombol like Dan bisa tolong share video saya ini Ke temanmu sebanyak-banyaknya Dan suruh mereka subscribe channel Youtube channel saya Oke Jadi kalau semakin banyak yang subscribe Saya akan semakin semangat bikin video untuk kalian Oke Oh iya dan sekarang juga ada Kelas online Bajar Bahasa Mandarin Silahkan daftar di Instagram saya chen.wandra Oke Dan sekarang ada buku saya juga Yang akan terbit di Gramedia Dan buku Toko buku lainnya Ini adalah buku saya Ini Ya Kalian sudah lihat di video sebelumnya Ya ini buku saya Oke Dibeli ya Halp sisit aja Cacin